Hanya di satu tempat bisa milih mau mandi di kolam atau mandi di sungai Halo, kali ini aku akan ajak kalian semua teman-teman online untuk liburan ke daerah Sembahir Menuju lokasi untuk akses jalan sudah cukup baik ya Nama tempatnya pemandian Kenan Siapa nih yang udah kesini? Komen di kolom komentar ya Begitu sampai aku tuh langsung ngerasa wah ini tempat nyaman Dan rekomen banget buat kalian masukkan list ke dalam agenda liburan bareng anak-anak yang gak jauh dari kota Medan juga Kolam renangnya gak hanya untuk anak-anak tapi dewasa juga ada Air kolamnya juga bersih, dingin tentunya dan ini bebas kaporin Selama mandi disini mata nyaman-nyaman aja gak ada tuh terasa perih seperti kita mandi di kolam renang biasanya Yang udah penasaran aku spill ya harga tiket masuk pemandian Kenan Tapi bagi kalian yang ingin mandi di kolam renang itu tiketnya terpisah ada biaya tambahan lagi Untuk biayanya aku spill disini Jadi tinggal disesuaikan aja ya mau mandi di kolam renang ataupun di sungai Aliran sungai sembahe yang masih bersih, jernih dan dingin Kuasana juga masih asri sekali Kemarin anakku lebih memilih untuk mandi di kolam renang Jadi setelah bayar tiket masuk kami juga harus bayar masuk tiket kolam renang per orangnya Di pinggir kolam juga udah ada disediakan meja dan kursi untuk kita narok tas maupun barang-barang yang lain Plusnya bagi yang masuk ke dalam kolam renang itu bisa keluar masuk bebas kapan aja selama kita masih menggunakan gelang yang mereka kasih Bisa menikmati mandi di sungai juga Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke instagramnya mereka Karena selain pondok juga ada aula Mungkin kalian punya rencana untuk mengadakan arisan bareng keluarga disini Seru banget sih bisa nemuin tempat seperti ini di daerah sembahe yang gak terlalu jauh dari kota Medan Suasananya udah pasti astri tapi yang paling penting itu bersih Satu lagi yang aku juga suka dari pemandian Kenan ini mereka memiliki kamar mandi yang bersih Jadi gak perlu tuh pake acara tahan nafas ketika mau ganti baju Mengenai kebersihan menurutku pribadi ini gak mutlak menjadi tanggung jawab pengelola Sebagai pengunjung kita juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan Pertihal kecil membuang sampah shampoo di tempatnya Tidak makan di pinggir kolam ataupun di pinggiran sungai Apalagi sampai menghanyutkan sampah bekas kita makan itu di sungai Semoga aja ya tangan kita lebih ringan lagi untuk membuang sampah ke tempatnya Berikut aku mau kasih lihat beberapa tipe pondok yang bisa kalian sewa Dan disini juga ada penginapannya bagi kalian yang ingin menginap di pemandian Kenan Cukup asri dan nyaman untuk kita liburan bareng keluarga Sampai disini dulu vlog pemandian Kenan Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya Yang belum subscribe, please subscribe Biar aku tambah semangat untuk kasih info ke teman-teman semua Tempat wisata ataupun hotel di daerah Medan maupun tempat yang lainnya Dadah